Intro Halo, gue Youtuber Kepo Bermain game adalah salah satu hobi yang menyenangkan Kebanyakan orang bermain game untuk menghilangkan penat atau sekedar bersenang-senang Tapi ada beberapa cara atau profesi supaya seorang gamer mendapatkan uang Bahkan penghasilan rutin dari hobinya bermain game Bukankah mendapatkan penghasilan dari mengerjakan hobi adalah impian setiap manusia di muka bumi? Berikut adalah 7 cara mendapatkan uang dengan bermain game Pertama, gue bakal kasih tau dulu yang paling gampang dan semua orang bisa Yaitu menggunakan aplikasi Playmobo Playmobo adalah aplikasi yang tersedia untuk Playstore Android Kalian bisa download sekarang, linknya ada di description Playmobo adalah aplikasi komunitas mobile gaming Disini kalian bisa membaca berita game terbaru, tips and trick, rekomendasi game Dan kalian bisa review game yang pernah kalian mainkan Aplikasi Playmobo juga ada sistem poin Dimana kita bisa mengumpulkan poin dengan cara menyelesaikan tugas yang diberikan dengan bermain game Check in atau share post Seperti contohnya kita main game Pokemon Go dan mendapatkan 800 poin Poin yang dikumpulkan bisa ditukarkan dengan gift cards atau cash Untuk sementara ini region Indonesia masih belum bisa google gift card Hanya tersedia steam gift card dan Paypal cash Kalian yang belum punya akun Paypal bisa membuat dulu atau meminjam akun kakak, saudara, teman, orang tua Setelah mengumpulkan 100 ribu poin, kalian bisa menukar Paypal cash senilai 10 dolar 200 ribu poin 20 dolar 500 ribu poin 50 dolar Setelah itu di Paypal, kalian tinggal transfer dari rekening Paypal ke rekening bank kalian Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasi Playmobo Linknya di description Kumpulkan poin Setelah terkumpul, tukarkan ke Paypal cash Bagi kalian yang mau beli game steam juga bisa menukarkan dengan steam gift card Yang kedua adalah menjadi profesional gamer Untuk menjadi profesional gamer yang sering mengikuti kompetisi dan mengincar juara Jelas kita harus mempunyai skill yang mumpuni dan di atas rata-rata dalam bermain game Contohnya adalah tim EVOS Indonesia dalam game Arena of Valor yang berhasil mendapatkan 300 juta rupiah Dalam kompetisi nasional AOV Sayangnya mereka kalah di kompetisi internasional yang berhadiah total hampir 7 miliar Pemenangnya adalah tim SMG dari Taiwan yang berhasil membawa pulang hadiah setara dengan miliaran rupiah Menjadi seorang profesional gamer tidak mudah Waktu bermain dan berlatih yang gila-gilaan jelas harus mereka lakukan Untuk menjadi yang terbaik Contohnya Randika Dwi Putra Salah satu pemain top Mobile Legends Indonesia yang kondisi badannya drop Demi mengejar top 1 global karena dirinya hanya makan dan tidur dalam 2 hari sekali Yang ketiga adalah game tester Perusahaan game sebelum meluncurkan game ke pasaran biasanya melakukan uji coba dulu Biasanya yang mencoba game baru ini adalah seorang gamer yang dibayar Game tester tentunya harus memiliki keahlian dan pengalaman Mereka bermain game bukan untuk bersenang-senang Tapi untuk mencari tahu kelemahan, bugs, kekurangan dalam sebuah game Mereka juga harus memberikan kritik, masukan, dan komentar terhadap game tersebut Di Amerika penghasilan seorang game tester setara dengan 450 juta rupiah setahun Yang keempat adalah jasa joki Seperti kita tahu kadang beberapa game membutuhkan waktu lama atau skill yang mumpuni Untuk mencapai ranking atau level tertentu Contohnya game MMORPG yang membutuhkan waktu puluhan jam Bahkan ratusan jam untuk mencapai level maksimal Atau seorang pemain Mobile Legends yang kesulitan mencapai ranking mitik Untuk memudahkan hal tersebut atau menghemat waktu mereka menggunakan jasa joki Alias membayar seseorang supaya ID kita bisa mencapai level atau ranking yang kita inginkan Gue pribadi sih lebih menyukai mencapai level yang gue inginkan dengan usaha sendiri Yang kelima adalah jual ID Karakter, Equip Item Istilahnya sih RMT alias Real Money Trading Dalam game MMORPG misal Ragnarok Online atau Dragonless ada Equip atau Item Langka yang sangat sulit didapatkan Mereka membeli Equip atau Item Langka tersebut dengan uang asli kepada pemain lain yang memilikinya Harga dari Equip atau Item Langka bisa mencapai puluhan juta rupiah Selain itu pemain juga bisa menjual karakter alias ID Harga tergantung seberapa tinggi level atau seberapa banyak Equip dan Item Langka dari karakter yang anda miliki Dalam game MMORPG Kalau di game MOBA seberapa komplit hero-nya Emblemnya level berapa atau rankingnya udah sampai mana Kebanyakan pemain menjual ID atau karakternya jika sudah bosan dengan game tersebut Pembeli menginginkan karakter yang hebat atau komplit dengan cara instan Yang keenam adalah menjadi gamer cewek terkenal Ini khusus cewek sih terutama yang cantik Di Instagram atau Youtube banyak memunculan gamer cewek yang cantik jelita dan menjadi terkenal Biasanya mereka memainkan game MOBA, FPS, dan lain-lain Beberapa diantaranya juga yang sudah terkenal menjadi cosplayer dan brand ambasador dari produk besar seperti ROG Contohnya adalah Dona Vizca yang terkenal sebagai pemain Dota 2 Dan Sarah Viloid yang sekarang juga sering bermain dan mempromosikan game Arena of Valor Gadis-gadis cantik ini sering diundang ke acara games atau e-sport untuk menghamaikan selesana Ada gula, ada semut, ada cewek manis, disitulah ada cowok-cowok berkumpul Apalagi cowok-cowok gamer tuh sangat mengagumi cewek-cewek cantik yang jadi gamer juga Kekasih idaman kali ya, sesama gamer Cewek-cewek gamer ini followernya di Instagram bisa mencapai puluhan dan ratusan ribu Jelas perusahaan yang berhubungan dengan games kepincut untuk mengiklankan produknya ke mereka Karena mereka sudah menjadi selebgram Yang terakhir adalah YouTuber Gaming Gue juga YouTuber Gaming, bagi kalian yang belum subscribe channel gaming gue, kalian bisa subscribe, cek linknya di description Sudah banyak YouTuber Gaming terkenal seperti Tara Arts, Afif Yulistian, dan Mia Oak yang mendapatkan penghasilan besar dan popularitas dari menjadi YouTuber Gaming Sama seperti menjadi selebgram, mereka juga sering dibayar untuk mempromosikan produk-produk yang berhubungan dengan game Seperti laptop gaming, aplikasi game, dan lain-lain Belum lagi mereka juga mendapatkan penghasilan yang lumayan dari Google AdSense karena view dan watch time mereka yang tinggi Tapi tentunya menjadi YouTuber Gaming sukses seperti mereka itu bukan hal yang mudah Butuh usaha dan kerja keras sekaligus cerdas untuk bisa menjadi seperti mereka Sebenarnya awalnya menjadi seorang YouTuber Gaming tujuannya itu bukan untuk mendapatkan uang Kebanyakan dari mereka karena senang bermain games dan ngesiar game-game yang mereka suka Uang itu ibarat bonus saja lah Lagi pula melakukan hal yang disukai sekaligus menghasilkan adalah impian setiap orang Karena sukses itu bukan hanya dilihat dari penghasilan saja Tapi juga bisa melakukan hal yang disukai sekaligus menghasilkan Seperti kata gamer sejati, unless you do what you love to do, you never success Yang artinya kamu tidak akan pernah sukses jika kamu tidak melakukan hal yang kamu suka Di antara ketujuh cara itu bisa dibilang yang paling mudah adalah cara yang pertama Kalian hanya tinggal mendownload aplikasi Playmobo Cek linknya di description Kemudian kumpulkan poin dengan bermain game untuk mendapatkan cash Untuk cara yang lain, walaupun lebih sulit bukan berarti gak mungkin Semua membutuhkan usaha dan proses Usaha dan proses tidak akan mengkhianati hasil Bukankah begitu? Comment, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo Always positive thinking Ciao! Sub indo by broth3rmax